Ada orang ngutang, tapi dia itu ngerasa kita yang salah gitu loh Assalamualaikum minasah, annyeonghaseyo Welcome back to our channel again Disini dengan Gue Sasa Dan gue Rere Jadi tadi kan kita udah makan mozarella sama kondol Tapi mozarella cokelat gitu kan, sama pisang cokelat, sama sofis bakar Jadi kan tadi kita udah keluar lah gitu kan ke pasar Dan itu kan kita beli di daerah PAM Dan ini juga tadi kita kan ke pasar terus kita nemu nih ada Tadinya kita mau berujak ya Tapi ga jadi karena kita pengen nyobain jabu yang lagi viral Jadi udah lama juga sih viralnya Dari dulu sih udah pernah nyoba juga Cuma ini kita pengen tau nih Apa namanya udah pengen tau lagi gitu kan Jadi akhirnya kita beli Terus ini tuh ada bumbunya tuh bumbu ini nih Bumbu rujaknya Sama bumbu halusnya gitu Yang asis Yang asis sama yang pedes gitu kan tuh Nah Sekarang kita mau mulai Jadi sebelum kita mulai kita baca doa dulu Dulu gue doa dimulai Amin Oke Sekarang kita mulai Ini jambunya Jadi ini tuh kayaknya rujak di Thailand gitu ya Kayak gini ya Mungkin ya Kayaknya sih rujak Thailand gitu Jadi kita coba pakai bumbu rujaknya Terus kita campur sambah yang bumbu Udah sama asin ya Iya Oke Jadinya kayak merah putih gitu Kayak bendera kita guys Merah putih Indonesia Ayah Abis sokongnya cantik ini jadi segar gitu Apalagi ini siang-siang Dan jambunya tuh nggak keras Nggak asam juga gitu manis Tapi bikin segar Buat kalian yang di rumahnya di daerahnya ada yang jual kayak gini coba aja beli enak kok lumayan sih pedas tapi enak Nagi keringan juga ya hampir aja jadi kecelakaan makan ikan kakak makan ikan kakak tapi enak banget segeret gitu siang-siang gini makan beginian ini emang sih kayaknya rujak orang Thailand ya masyarakat lu gak apa kayaknya kalau ya ambil kita makan ini kita ngobrol apa hal yang paling lu keselin di dalam hidup yang pengesalkan bikin lu puse banget sama hidup gua gitu ya daripada kita gak ada obrolan jadi kita panen aja hmm apa kalau yang bikin gua kesel dalam diri gua itu gua kan kurang kecaya diri bukan maksudnya bukan diri lu jadi tapi tapi apa namanya ada hal di dalam hidup lu tuh yang lu tuh kesel gitu oh jadi tuh ada kejadian yang bikin lu tuh kesel banget gitu dan lu tuh pengen marah banget dan teriak gitu lah pengen nyenang makin lu tuh kesel banget sama itu gitu oh iya gua tuh paling kesel kalo sama orang tuh yang misalnya tuh kayak manfaat gitu gitu oh iya jadi kayak temen-temen temen manfaatin doang gitu iya jadi kayak cuma aja dateng pas saat butuhnya doang iya jadi cuma kayak manfaatin gitu doang iya itu parah sih apa ya namanya lu butuh lu butuh kita lu dateng ke kita pas lu lagi seneng lu jauh gitu kan kemana aja gitu dan pas kita butuh lu gak akan pergi gitu kan ya iya pas awal-awal sih emang nyatanya mau membantu gitu kan ngerti gitu loh kayak kondisinya lu kayak lama-lama kayak dia ini yang gak ngertiin gue gitu loh pada saat dia ngomong kayak gitu lu dia mikirin gak sih perasaan gue tuh kayak gimana kondisi gue tuh kayak gimana keadaan gue kayak gimana gitu kan itu emang ngoselin banget sih gue juga ada temennya kayak gitu sih ya tapi kalo gue hal yang paling gue keselin itu saat ada orang ngutang tapi dia itu ngerasa kita yang salah gitu padahal kita tuh gak gak nagih gak apa gitu kan sampe-sampai diblokir lah WWA kita diblokir terus segala sosmed kita juga dihide atau diblokir padahal gak ada masalah apa ya padahal gak ada masalah apa ya nanti juga enggak karena ngerti aja posisi lagi susah ya kita kan juga pas minjemin itu ya kita tau lah dia lagi susah gitu kan kita kebantu gitu kan dan kita gak nagih gitu karena kita disitu posisinya ya temen deket kan iya jadi tuh gimana ya sama orang-orang yang kayak gitu gak habis pikir aja gitu ya itu tuh ngeselin banget gitu otaknya dimana gitu kalau kita tuh kadang tuh walaupun kita ngubungin dia sebenernya kalau misalnya kita ngomong tinggal bilangnya maaf belum bisa ganti gimana gitu harus inget walaupun kita nagih juga kan bisa dia jawabnya seperti itu kan gak harus yang namanya kabur gitu itu namanya gak tanggung jawab apalagi kalau misalnya kalian itu cowok dan kalian ngelakuin itu itu cowok gak bisa tanggung jawab banget kalau kayak gitu jadi kayak ibaratnya punya hutang tapi tapi itu kayak kita yang punya salah gitu jadi kita yang diblokir kita yang jadi emang selalu kayak gitu sih kayaknya padahal yang dihutangin tuh yang lebih galak padahal pertama ya kita kita tuh deket gitu kan dulu terus apa namanya ibaratnya apa ya pokoknya ya kita deket gitu gak yang ada masalah apa-apa terus kita sering curhat bareng terus kita yang emang udah deket banget temenan gitu kan deket dan tiba-tiba kayak gitu gitu kan kita jadi kayak yang salah ini tuh apa kita juga kan ya dimikir gitu kan kita salah apa gitu kan terus tiba-tiba diblokir gitu aja sumpah itu kayak kita kan nyari tahu lewat temennya yang lainin gitu kan temennya dia juga kayak yang nutup-nutupin gitu keberadaan dia dari kitanya itu sih yang ngeselin banget ya mungkin temennya gak tahu kali ya kita ada masalah apa tapi kenapa nyampe harusnya nutupin seperti itu gitu itu yang ngeselin dia tuh kadang hidup tak seindah yang ya tiki-tiki guys tiki itu ya cuma seperti itu jadi padahal punya temen kayak gitu tuh kayak kita mikir apa di hidup kita tuh kita penanya ngelakuin kesalahan gitu ke orang gitu kan sampe gini banget gitu punya temennya gitu terus juga dia gak tahu nih nganggep gitu temen atau apa jadi bingung kan jadi bingung kan kalo yang kayak gitu sih yang kayak kita mikir tuh sebenernya pertemanan itu apa gitu pertemanan itu pasti apa gitu kan dia tuh kayak kita mikir sebenernya tuh pertemanan yang bener tuh kayak gimana gitu loh ya seperti kita sih hahaha kalo kita kalo itu kita kan to the point aja ya kalo kita orangnya ya karena kalo kita kita emang jarang banget ketemu tapi ya kita sering chat terus juga sering komunikasi dan itu kita juga ya emang satu frekuensi jadi gak nyambung aja gitu kan kalo misalnya lagi ada yang butuh kalo misalnya bantu gue langsung bantu aja terus kalo misalnya misalnya kayak Rere butuh apa ya gue bantu kalo misalnya gue ada dan kalo misalnya gue butuh apa Rere ada ya Rere pasti bantu gitu aja sih tapi kok kalian yang kayak gitu tuh yang cuma manfaatin doang tuh sumpah itu parah sih parah karena entah ketaknya kemana gitu aku dangkul seperti apa ya gak ada ahlak Astaghfirullah kamu ini berdosa banget temen temen goyang goyang hey Tion Oh ya guys nih misalnya kalau kalian tuh apa namanya ketemu sama orangnya tiba-tiba di jalan terus tuh tuh orang kayak ngeramal gitu tiba-tiba itu tuh kalian tuh percaya apa nggak kalau menurut lu lu sendiri nih re lu percaya apa nggak sama yang namanya ramalan gitu misalnya ada orang apa nggak dikenal terus tiba-tiba nyamperin lu terus dia bilang begini-begin gini misalnya nanti hari ini tuh lu begini-begin gitu itu lu terpercaya apa sama omongan dia apa lu nggak pikirin gitu aku bodo amat gitu karena lu nggak kenal sama orang itu gitu kalau kepikiran nih pasti karena kepikiran kan aku bisa kayak gitu kan mikir namanya tapi kalau misalnya kepercaya sih nggak kalau ya gue juga karena gimana ya dia kepikiran pasti sih pasti karena ngapain tuh orang tiba-tiba dateng nyamperin juta dan ngomong kayak gitu gitu kan apalagi kita nggak kenal sama orang itu kan pasti kepikiran tapi kalau untuk percaya sih ya nggak begitu percaya sih Allah walem juga kan kan kita nggak akan tahu hari ini tuh kita kenapa-napanya juga gitu kan hari ini kita ngapain juga kan kita nggak ngerti gitu kan itu sama yang kayak zodiac-zodiac gitu nggak sih kan tuh sekarang kan kayaknya kalau sifatnya yang begini oh iya itu zodiac gue banget nih lu percaya nggak sih sama kayak zodiac-zodiac kayak gitu sebenernya kalau zodiac gimana ya gue kadang ngeliat kadang baca terus tapi emang kadang tuh bener gitu gue nggak mau percaya gue nggak gue nggak percaya gitu kan tapi pas dilihat kok kadang bener walaupun kadang emang salah gitu kan tapi itu kadang juga ada benernya gitu loh jadi gue juga bingung nih gue harus percaya apa nggak tapi gue gue sih pribadi nggak percaya sama kayak gitu-gitu sih karena kan emang dalam agama kita kan kalau memang nggak boleh percaya yang seperti itu gitu kan ya gitu aja sih tapi ya kadang-kadang bingung juga kalau misalnya bener gitu kan tembakannya ramalannya bener gitu namanya ramalan kan ini 50-50 kan lagian juga kalau misalnya untuk pengaparan kayak gitu kan yang lebih di yang lebih di jelasin itu kan yang hal berbasis general aja umumnya dulu kan sudah kan kalau yang kayak sifat kita yang sebenernya itu kan jadi juga nggak tahu sifatnya sebenernya kayak gimana kan jadi kalau berdasarkan pemikiran gue sih kalau untuk sifatnya gitu sih yang pertama yang yang gue pelajarin ya itu itu pertama tuh pasti dari genetik oh iya genetik orang keluarga lah ya ya dan yang kedua itu pasti dipengaruhi sama lingkungan jadi gitu kalau mau itu sih kayak gitu baik misalnya genetik dan lingkungan gimana lingkungan lo tumbuh gimana apa lingkungan keluarga lo seperti apa lingkungan pertembaran lo seperti apa dan lingkungan-lingkungan yang pernah lo adepin itu seperti apa itu yang bakal menentu karakter lokal itu kayak dodiak-dodiak gitu jadi dia kayak yang umumnya aja orang seperti itu gitu ya dodiaknya di bulan itu gitu jadi umum orang itu seperti itu jadi mungkin ya karena dilihat dari yang seperti itu jadi kadang bener gitu tebakannya kalau selaman-selaman gitu ya kayak tebak-tebakannya yang ini juga gak tau itu bener apa enggak bener atau salah yang buat pun juga gak tau itu bakal bener apa betul-betul salah gitu oke ini udah mau abis Nah nyadar tiba-tiba udah tenus gini aja ya karena kita ngobrol banyak ya tiba-tiba udah Oke guys ini yang terakhir Habis, sepenuh itu dan habis Karena ngobrol jadi ga berasa Ini yang terakhir guys Oh ini rasanya ringan banget gitu loh Karena buah ya jadi ga yang berat gitu kan Ga makanan berat gitu Terakhir guys Makan Ya habis Alhamdulillah sudah habis Jangan bumbunya aja siapa yang mau Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Ingat guys gratis titis Seperti biasa Jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya Serta nyalakan lonceng notifikasi kalian Untuk mendapatkan update terbaru dari Kita Oke, bye-bye See you Judul Jangan lupa like, share